Sudah siap pak? Kita sudah memulai syutingnya. Halo Mas Wahyu, boleh kenalan? Halo perkenalkan, saya Wanyu Wibowo, akrab dipanggil Wahyu. Saat ini saya menjabat sebagai GMB CC Vlogmen. Saya sudah berkeluarga, saya dan istri saya karuniai dua putri kembar. Hobi saya berolahraga, saya suka sekali berolahraga seperti gym, boxing, lari, bersepeda, dan tenis. Oke Mas Luwin, ceritain nggak sih, gimana awal bergabung dan perjalanan karir saat di Al-Usa? Awal bergabung di Al-Usa pada bulan Agustus tahun 2014, dan perjalanan karir saya dimulai pada saat tahun 2014, saya mulai dari bisnis analis di fungsi bisnis development, kemudian naik menjadi koordinator pada tahun 2016, lalu dua tahun kemudian pada tahun 2018 menjadi manager bisnis development sampai dengan tahun 2021. Kemudian menjadi expert sampai dengan tahun 2022, dan setelah itu baru di posisi saat ini sampai dengan sekarang. Oke. Boleh dijelasin Mas secara singkat tugas saat ini? Saya bertanggung jawab pada fungsi bisnis development, dan pekerjaan tugas dan tanggung jawab saya adalah mengelola, menganalisa, dan melaksanakan pengembangan bisnis untuk memastikan tersedianya peluang bisnis baru, dan mengkoordinasikan dengan fungsi lain, agar implementasi pengembangan bisnis sesuai dengan target dan kebijakan perusahaan. Oke, Mas. Apa nih tantangan dalam pekerjaan, dan bagaimana cara bergerak-gerak? Tantangan dalam pekerjaan, yaitu dalam mengembangkan bisnis baru, bukanlah hal yang mudah, butuh analisa yang tepat, kemudian diperlukan koordinasi lintas fungsi, serta network yang cukup baik. Nah, cara mengatasinya adalah dengan melakukan analisa yang komprehensif, dan berdiskusi dengan berbagai pihak di internal NUSA, serta menjalin network dengan calon klien dan stakeholder lainnya. Pak Akhires, kalau boleh tahu nih ya, sebagai seorang GM bisnis development, mencapai apa yang pernah diraih, atau inovasi dan inisiasi dalam pekerjaan? Pencapaian yang pernah diraih dalam inovasi, yaitu kami melakukan inovasi pengembangan bisnis baru di bidang IoT, smart water meter, untuk analisa data pemakaian air konsumsi rumah tangga secara real time dan akurat. Inovasi ini berhasil mendapat apresiasi dalam forum CIP NUSA tahun 2022 dengan predikat gold, dan mendapat apresiasi dalam forum Upstream Improvement and Innovation Award UIIA tahun 2022 Subholding Upstream Pertamina dengan predikat Platinum. Apa sih alasan Mas bisa bertahan sejauh ini di El NUSA? Alasan saya bertahan bisa sejauh ini di El NUSA adalah di El NUSA itu banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat, El NUSA bisnisnya dari hulu sampai dengan hilir, serta tak kalah pentingnya adalah lingkungan El NUSA. Karyawan-karyawan dan pegawai-pegawai di El NUSA ini sudah menjadi seperti keluarga sendiri bagi saya. Kalau boleh tahu bagaimana nih Mas, cara menyeimbangkan antara pekerjaan, keluarga, dan hobi? Cara menyeimbangkan antara pekerjaan, keluarga, dan hobi, yaitu setiap weekend biasanya saya menghabiskan waktu bersama dengan keluarga, sekalian sambil berolahraga, jadi selain bisa quality time, saya juga bisa menjalankan hobi saya. Dengan seperti itu, saya bisa refresh kembali dan bisa bekerja dengan penuh semangat pada saat hari kerja. Oke, apa nih Mas, harapan untuk El NUSA ke depan ini? Harapannya El NUSA bisa terus tumbuh dan sustain bisnisnya, serta memenuhi harapan para stakeholder sesuai dengan visi-visi El NUSA. Oke, terakhir, apa nih quotes yang mau dibagikan ke perjalanan El NUSA dan ke hal yang luas? Bekerjalah dengan tulus, ciptakan inovasi, satu El NUSA, El NUSA jaya. Oke, terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!